Iya Mio, mungkin sebentar lagi kita akan dapat, tenang saja Mio, yang penting kita cari saja terus Wah, itu dia Mio, ternyata monsternya Iya kak, kita bidik saja langsung, langsung kita tembak kak Tunggu dulu, tunggu dulu, kita lihat dulu Mio, dia mau ngapain Ah, sudah, sudah, sudah merusak bangunan ya kak, kita harus cepat hancurkan Halo teman-teman, kembali lagi di Lore Gaming, hari ini kita kembali dengan Sakura teman-teman Mio, ayo cepat makan Mio, kita hari ini dari kerjaan Hah, kerjaan apa kak, buru-buru sekali kak Yuta ini Iya Mio, pokoknya kamu ikut saja, kita hari ini berpakaian seperti apa Kita hari ini kan berpakaian seperti pak polisi ya Iya betul sekali Mio, kita harus membantu kak Sakura dan bu Iyo hari ini untuk bertugas Hah, emangnya kak Sakura tidak jadi polisi hari ini Ada, kak Sakura tetap jadi polisi, tapi ketika disuruh bantu-bantu Gak tahu tuh mau bantu apa, pokoknya kamu cepat saja, kalau enggak nanti kita kena marah Iya kak, tapi Mio kan masih kenyang Sudah makan saja, pokoknya kak Yuta enggak mau tahu, nanti kak Yuta pergi sendiri Ah, iya deh kak, iya deh Ayo cepat, kak Yuta sudah selesai, kamu mau ikut enggak? Tapi Mio belum makan kak Udah, tinggalin aja, kamu dasar lambat Pokoknya kak Yuta sudah mau pergi, nanti kena marah, kak Yuta enggak mau tahu Ayo cepat Mio, kamu ikut enggak? Iya kak, Mio mau ikut Cepat dah, kamu habiskan makannya Aduh, gimana sih ribet banget anak ini Iya kak, Mio pergi saja Yaudah, ayo cepat, kamu tidak makan ya Enggak, Mio masih kenyang, nanti pulang saja makannya Ya sudah deh, terserah mula Mio Yaudah, ayo cepat, kita harus buru-buru ke kantor polisi Kita hari ini ditugaskan Ditugaskan apa ya sama kak Sakura, aneh sekali Tiba-tiba saja kita disuruh Suruh bantu-bantu di sana Tapi enggak tahu mau bantu apa Mio Kamu ada dikasih tahu kak Sakura enggak? Enggak ada sih kak, kak Sakura cuma bilang Kita hari ini jadi polisi Untuk bantuin Bu Iyo dan Pak Ken Iya betul sekali Dia cuma bilang begitu Aneh sekali Mio Ayo cepat, kita harus bergegas ke sana Karena kak Sakura suruh pagi-pagi Eh, itu kan robot Optimus Prime Pak Polisi Iya kak Wah, kenapa? Sudah ada di sana Iya Mio, ayo cepat kita lihat Wah, keren sekali Sudah dibawa ke sini kiranya Tidak disimpan lagi Iya kak Mungkin supaya siap-siaga Membantu untuk menangkap penjahat Iya Mio, betul sekali Ayo kita lihat Wah, keren sekali Ada cipratan airnya Itu buat apa ya? Ayo kita tanya dulu yuk Mio Iya kak Eh, ada Anto dan Atong Anto-Atong, keren ngapain? Eh, kami enggak tahu Lihat kalian lari-lari ke sini Ya kami ikut saja Eh, yaudah deh kalau begitu Ayo cepat, kita tanyakan dulu Hari ini kita bertugas apa? Nah, ini dia kak Sakura Eh, kak Sakura Bu Iyo Hari ini kami disuruh ke sini kan? Eh, iya Yuta Kalian hari ini ke sini Kalian ada tugas Hah, tugas apa itu kak Sakura? Ayo cepat katakan Kalian harus cuci robot Optimus Prime Pak polisi Oh, kiranya kita disuruh cuci robot Kiranya Ya, iya deh Pantasan tadi di depannya ada cipratan air Iya, betul sekali Eh, yaudah Kalau begitu Saya dan Mio cuci robot hari ini Eh, iya Yuta Kalian harus cuci robot Karena robotnya sudah lama Tidak dicuci Oh, baiklah kalau begitu Eh, Mio Tugas kita hari ini cuci robot kiranya Ya, boleh juga kak Bagus juga Habis Mio suka lihat robotnya Eh, tunggu dulu Atong-Ato Kalian ngapain? Kalian ikut cuci gimana? Eh, boleh juga Yuta Hah, kalau begitu Bilang sama kak Sakura Kak Sakura Bagaimana kalau si Anto dan Atong Ikut cuci juga? Hmm Ya, udah deh Gak apa-apa mereka Eh, baiklah Oke, Anto, Atong Kalian juga boleh ikut cuci Wah, bagus-bagus Hooray, ayo cepat Kita hari main air hari ini Kita cuci mobil sambil main air Iya, betul sekali Yuta Pasti seru Wah, lihat air mancurnya Wow Kita bisa mandi sekalian disini Wah, senang sekali Senang sekali Iya, iya, iya Wah, seru-seru Disini saurnya juga ada nih Ayo cepat Kesini, kesini teman-teman Nah, disini juga ada Kalian bisa mandi disini juga Sekalian mandi Sekalian cuci robot Hari ini kita bermain air lah pokoknya Iya, kak Hari ini kita seru bermain air Hooray, hooray Ayo cepat Kalian cuci Saya dan Mio cuci sebelah sini Entah-atah Kalian cuci sebelah sana Gimana? Eh, boleh juga sih Masing-masing kita cuci sebelah kakinya Ya, betul sekali Tapi hati-hati Jangan sampai bonyok Ini kan dari mobil Bisa-bisa bonyok Kalau kuat-kuat Oh, iya Tenang saja Yuta Baiklah, baiklah Kami akan hati-hati Eh, cepat Kita bertugas hari ini Hahaha, sudah saatnya saya pergi ke apartemen baru saya Hmm, baru semalam beli Kalau begitu saya mau lihat dulu dah Eh, mau jalan kaki apa naik mobil ya Eh, bagusnya naik mobil lah Jalan kaki ke sana capek sekali Eh, baiklah Kalau begitu saya akan melihat dulu apartemen saya Pasti sangat megah dan sangat besar Uh, kapan bisa pindah ke sana ya Hmm, baiklah Kalau begitu saya pergi dulu Eh, pergi sendiri Mau ajak siapa yang melihat apartemen Oh, coba ajak si Yuta deh Waduh, ada robot Pak polisi Wih, keren sekali Robot Optimum Prime Wih, keren, keren, keren Wah, di sana ramai sekali Ada apa? Coba saya lihat lah Eh, Yuta kiranya Yuta, Mio Kalian lagi ngapain? Eh, kak Takagi Kami lagi cuci robot ini Waduh, kalian rajin sekali ya Iya, soalnya disuruh kak Sakura dan bu Iyo Hmm, bagus-bagus kalau begitu Kak Takagi sendiri mau kemana Eh, saya mau lihat apartemen baru saya Wah, apartemen baru Keren sekali kak Takagi Kak Takagi baru beli ya Ya, saya baru beli apartemen baru Saya mau lihat-lihat dulu ke sana Nanti kalau sudah selesai Saya mau pindah ke sana Wah, kami mau ikut dong kak Takagi Tapi kan kalian lagi cuci mobil Eh, salah Cuci robot Mana bisa kalian ikut Eh, iya sih Baju kami semuanya basah Yaudah, kalau begitu kak Takagi pergi sendiri ya Eh, iya deh kak Takagi Kapan-kapan kami lihat ke sana Boleh, boleh Hmm, kalau begitu saya pergi ke sana dulu Oke, berangkat Wah, mudah-mudahan Apartemennya sudah siap semuanya Perabotannya Supaya saya bisa segera pindah Hmm, let's go, let's go Nah, itu dia apartemennya Wih, lumayan lah Gak begitu tinggi Tapi, sepertinya sudah selesai bangunannya Hmm, kalau begitu tidak lama lagi saya sudah bisa pindah Wah, keren juga nih Wah, mantap-mantap-mantap Hmm, tinggal diisi lagi nih perabotnya Wah, harus mengularin duit lagi buat beli perabotnya Tapi gak apa-apa deh Sepertinya sesuai dengan harapan Pembangunannya juga bagus Hmm, kalau begitu saya bisa ajak Yuta dan Mio untuk pindah ke sini Untuk sementara waktu Hmm, baiklah Kalau begitu saya ke sana lagi Saya mau ajakin mereka ke sini lah Mudah-mudahan mereka sudah siap mencuci robotnya Baiklah, mari kita berangkat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Eh, Yuta, Mio, kalian mau ikut gak? Sepertinya apartemennya sudah selesai loh Hah, mau kak, mau Mau, kami mau lihat dong Kak Takagi Yaudah, kalau begitu kamu ikut Kak Takagi Si Anto dan si Atongnya mau ikut gak? Mau, mau, kami mau ikut dong Yaudah, ayo kita semuanya ikut Kita lihat dulu apartemennya Nanti kalau sudah selesai Kalian sama-sama bisa pindah ke sana Wah, asik dong Kak Takagi Ya, yaudah Ayo kita ke sana dulu lihat ya Oke, oke Let's go, let's go Mari kita berangkat Waduh, kami mau menurut di mana nih Kak Takagi Ah, yaudah Kalau begitu pindah-pindah mobil saja deh Pakai mobil kamu saja Yuta Eh, ya juga sih Mobil yang ini lebih besar kan? Ya, benar sekali Kita naik mobil yang ini saja Let's go, let's go Nah, begini kan sepertinya muat Untuk muat semuanya Iya, betul sekali Kak Takagi Oke, mari kita berangkat pakai mobil ini saja Let's go, let's go Ah, Yuta Mio Kenapa kalian masih di dalam mobil? Ayo cepat keluar Eh, iya baiklah, baiklah Nah, oke Mari kita naik yang ini saja Nah, begini muat gak? Nah, begini muat kan? Eh, iya Kak Takagi Muat Yaudah, oke Mari kita berangkat Kita pergi ke apartemen baru Kak Takagi Wah, pasti besar sekali apartemennya ya Kak Ya, pasti dong Nah, sepertinya Eh, kenapa jadi begitu? Eh, iya Kak Takagi Apaan tuh di depan? Itu di apartemen Kak Takagi Tapi kenapa jadi begitu? Ya ampun Ayo cepat semuanya turun Wah, Kak Takagi Apartemen Kak Takagi jadi hancur Waduh, gawat ini Gimana Kak Takagi? Gak ada tempat tinggal lagi Waduh, kenapa bisa begitu Kak Takagi? Gak tahu juga nih Wah, jadi gimana dong ini? Kenapa bisa hancur begini? Wah, Kak Takagi Kalau begitu kita harus cari tahu Siapa sih yang menghancurkan apartemennya Kak Takagi? Iya, siapa yang rela Menghancurkan apartemen saya yang sudah dibangun jadi ini? Aduh, gawat Ah, yaudah Eh, di sana ada apa? Wah, mungkin monster itu yang mengganggu Hah, mana Kak Takagi? Itu di sebelah sana Wah, coba lihat, coba lihat Iya, iya, iya Benar sekali Monster hijau itu sepertinya yang menghancurkan apartemen Kak Takagi Iya, iya Waduh, gimana kita cara mengalahkan monster itu? Hmm, tunggu dulu Biar Yuta pikir-pikir dulu Kak Takagi Hmm, bagaimana kalau kita pakai robot polisi Optimus Prime untuk mengalahkan monster itu? Hah, emang bisa ya Yuta? Iya, bisa sekali Waduh, kalau begitu Coba kalian bantu dong Kalahkan monster itu Supaya dia tidak mengacak-acak apartemen Kak Takagi lagi Hmm, baiklah, baiklah Kalau begitu kami akan segera berbigas ke sana Aduh, gimana apartemenku ini? Hah, ayo Mio Kita sepertinya harus bantu Kak Takagi Iya, Kak Kita bantu Kak Takagi deh Oke, Mio Ayo kita bergeras Kita harus operasikan robot itu Kak Takagi, kami ke kantor polisi dulu ya Iya, Yuta Hati-hati Oke, baiklah Kita harus mengalahkan Nah, itu dia robotnya Kita harus mengalahkan monster itu memakai robot ini, Mio Iya, Kak Jadi kita harus mengoperasikan robot ini ya, Kak Iya, betul sekali, Mio Kita harus mengoperasikan robot ini Untuk mengalahkan Eh, apa namanya Monster hijau itu Iya, betul sekali Oke, baiklah Sekarang kita turun di sini dulu Kita harus naik mobil robot ini dulu, Mio Ayo cepat, ayo cepat Kita harus mencari Keberadaan monster hijau itu Eh, Anto-Antong Kalian mau ikut gak? Kami sepertinya tidak bisa ikut, Yuta Begini saja Biar kami bantu cari dari bawah Kalian naik robot mencari monster itu Nah, bali juga sih kalau begitu Nanti kalau kalian sudah menemukannya Kalian cepat telepon kami Oh, iya Baiklah, Yuta Kita sama-sama mencari Biar lebih cepat Iya, iya Benar sekali Ayo, Mio Kita harus naik mobil ini Eh, salah Naik robot ini Kita mencari pakai robot ini saja, Mio Biar kelihatan Iya, Kak Boleh juga Wah, kemana monster itu ya, Mio Berani-beraninya dia menghancurkan kota kita Iya, Kak, Yuta Ya, monsternya jahat sekali Kita harus tangkap, Kak Ya, betul, Mio Kita hari ini jadi polisi Kita harus memakai robot polisi ini, Optimus Prime Untuk menangkap monster itu Iya, Kak Apa tidak kita kalahkan saja, Kak Kalau ditangkapkan susah Oh, iya juga sih, Mio Kita kalahkan saja Biar dia kapok Gak berani datang ke sini lagi Dan menghancurkan bangunan sembarangan Dasar memang jahat monster itu Iya, Kak Betul jahatnya sekali, Kak Kita harus kasih pelajaran Biar dia tidak berani datang lagi Ya, betul sekali, Mio Nah, sekarang kita harus fokus mencari Di mana keberadaan monster itu Iya, betul sekali, Kak Kemana ya dia pergi, Kak Aneh sekali Kenapa sejak tadi keliling-keliling Tapi tidak nampak Iya, Mio Mungkin sebentar lagi kita akan dapat Tenang saja, Mio Yang penting kita cari saja terus Wah, itu dia, Mio Ternyata monsternya Iya, Kak Kita bidik saja langsung Langsung kita tembak, Kak Tunggu dulu-tunggu dulu Kita lihat dulu, Mio Dia mau ngapain Sudah merusak bangunan, Kak Kita harus cepat hancurkan Iya, Mio Tenang saja dulu Sepertinya dia mau mengamuk, Mio Iya, Kak, makanya sudah Mio bilang Langsung tembak saja Yaudah, baiklah Baiklah Robot Optimus Prime Kita langsung bidik saja Nanti kita langsung tembak, ya Baiklah Sekarang mulai mode bidik Baiklah Sekarang sudah dibidik, Mio Iya, Kak Langsung tembak saja, Kak Baiklah, Robot Optimus Prime Langsung tembak Tembakan pertama Satu, dua, tiga Tembak Wih, Mio Tempat sasaran sepertinya, Mio Iya, Kak Sepertinya tepat Wih, kena, Mio Ayo, Kak Tembak lagi, Kak Ya, Robot Optimus Prime Tembakan kedua Wih, tembak lagi Wih, sekeren, Mio Wih, kali ini mungkin Dia sudah tumbang, Mio Eh, lihat dulu, Kak Ternyata dia kuat Waduh, tembakan ketiga Wih, tembak lagi Iya, Mio Wah, mantap, Mio Sepertinya kena lagi Iya, Kak Kena lagi Waduh, tembak terus, tembak terus Tengok sampai dia tumbang Iya, Kak Betul, Kak Tembak terus Dia kuat sekali sepertinya, Kak Iya, betul, betul Kita coba tembak terus, Mio Pasti dia pasti tumbang suatu saat Iya, Kak Tembak saja terus Robot Optimus Prime-nya Wah, tembak terus Tembak terus Boom Wah, dia tumbang ternyata, Mio Wah, itu dia Sudah tumbang dia, Mio Wah, untung saja dia langsung tumbang Kalau tidak, peluru kita sudah mau habis, Mio Iya, Kak Wah, beruntung sekali, Kak Akhirnya kita menang Iya, Mio Kita berhasil Nah, akhirnya kita berempat Berhasil mengalahkan robot itu ya Iya, Yuta Benar sekali Robotnya kuat sekali bisa mengalahkan monster itu Ya, baiklah Sekarang saatnya kita mencuci robotnya lagi Robotnya sudah kotor lagi nih Gara-gara monster hijau itu Iya, benar sekali Kalau begitu kita permisi sama Kak Sakura dulu Untuk mencuci mobilnya lagi Eh, salah Mencuci robotnya Kak Sakura, kami mau mencuci robotnya lagi Lah, kenapa Bukannya kalian tadi sudah cuci Iya, tadi kami pakai untuk melawan monster Nah, sekarang kotor lagi Oh, begitu Yaudah deh Cucilah kalau begitu Hmm, baiklah Oke, Anto Ayo cepat kita cuci lagi Kak Sakura sudah memperbolehkan Iya, Yuta Tapi selangnya hilang kemana Selang airnya Wah, selang airnya hilang Aduh, Mio Kamu letak di mana sih tadi Ada, Kak Letak di dalam tadi Loh, kok Kak Yuta nggak nampak Aduh, yaudah deh Kita terpaksa beli yang baru lagi Ayo cepat Kita naik mobil polisi saja Kita pergi beli selang air dulu Untuk bisa mencuci robotnya lagi Iya, iya Oke, teman-teman Sampai di sini saja Video Sakura hari ini Terima kasih teman-teman telah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya See you next time Dadah, teman-teman Wah, gimana nih ada jual selang airnya Waduh, kita ke toko ini aja Ke toko Kita ke toko Kak ini Aduh, aduh, aduh Dekat bengkel, dekat bengkel Dekat bengkel ada itu Oh, yaudah, yaudah Kita pergi ke Bengkelnya Kak Hito aja Kak Hito pasti ada selang air Tapi pinjam saja Ya, betul sekali Oke Oh